Intro Diketahui, Romy mencuci sepedanya setiap 7 hari sekali Tony mencuci sepedanya setiap 6 hari sekali Hari ini, mereka bersamaan mencuci sepeda Yang ditanyakan, berapa hari lagi mereka akan mencuci sepeda bersamaan kembali Untuk menentukan berapa hari lagi mereka akan mencuci sepedanya bersamaan lagi Maka gunakan konsep KPK Nah KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil Untuk menentukan KPK, dalam hal ini berarti KPK dari 7 dan 6 Maka kita cari terlebih dahulu faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut 7 merupakan bilangan prima Sehingga faktorisasi primanya juga 7 Sedangkan 6 Faktorisasi primanya adalah 2 x 3 Diperoleh 2 x 3 Dari mana? Nah kita bisa menggunakan pohon faktor 6 Jika dibagi dengan 2 Maka hasilnya adalah 3 Nah sehingga hasilnya sudah merupakan bilangan prima Yaitu 3 Tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain Maka disini hanya tersisa 2 dan 3 Sehingga faktorisasi prima dari 6 Sehingga faktorisasi prima dari 6 yaitu 2 x 3 Kemudian kembali lagi ke KPK dari 7 dan 6 KPK dari 7 dan 6 Dapat diperoleh dari hasil kali semua faktor-faktor primanya Disini terdapat 2 3 7 Dan tidak ada faktor persekutuan atau faktor yang sama Sehingga tinggal kita kalikan saja faktorisasi primanya tersebut Yaitu 2 x 3 x 7 2 x 3 adalah 6 6 x 7 adalah 42 Nah jadi kesimpulannya 42 tersebut menunjukkan berapa hari lagi mereka akan mencuci sepeda Sehingga mereka akan mencuci sepeda bersama 42 hari lagi Terima kasih telah menonton!